halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi ya bersama aku dapur umi gaida nah jadi di video kali ini aku tuh mau membuat roti patirah lagi atau parata dengan takaran 1 kilo ya sebenarnya sudah banyak aku sharing ya teman-teman tapi mungkin karena video aku tuh udah lama-lama banget jadi udah pada tenggelam ya nah pokoknya buat teman-teman yang suka dengan roti patirah ma atau parata atau canai silahkan ditonton videonya ya hingga selesai nah buat teman-teman yang mau ikut gabung silahkan disubrek dulu ya oke langsung aja yuk ke bahan-bahannya disini aku sudah siapkan tepung terigu sebanyak 1 kilo ya tepung terigunya protein tinggi ya teman-teman terus ada gula pasir 2 sendok makan kemudian susu powder atau susu nedo ya sebanyak 3 sendok makan kemudian ada minyak sayur atau minyak goreng 80 ml dan ini ada garam 1 sendok makan mucung ya yang banyak ya 1 sendoknya itu penuh gitu ya terus untuk airnya aku pakai air hangat sebanyak 680 ml ya atau disesuaikan aja dengan kualitas tepung kalian masing-masing bisa kurang bisa lebih ya kalau aku biasanya membuat roti canai itu adonan agak lembek ya atau lunak jadi aku akhirnya itu agak-agak banyak ya kenapa adonannya harus lunak lembeknya karena nanti ketika udah dingin tuh tetap empuk ya tidak mudah keras ataupun mengeras gitu ya garing gitu ya jadi tetap empuk gitu walaupun luarnya itu renyah tapi dalamnya ampuk ya nah seperti ini tuh agak lunak ya lunak-lunak tapi wayahnya ya agak lengket di tangan nah caranya supaya tidak lengket di tangan kita yaitu dikasih tepung ya sekeperul-keperul seperti di video ini kasih sekeperul-keperul lalu diuleni kasih lagi sekeperul-keperul lalu uleni nah seperti itu ya hingga nanti akan lembut dengan sendirinya dan tidak akan menempel lagi di tangan kita ya tapi adonannya tetap lembek ya tetap lunak ya tidak keras kalau kalian mau dengan versi keras juga boleh ya maksudnya versi keras dengan adonan sedang gitu tidak apa-apa ya disesuaikan aja sesuai selera masing-masing atau versi masing-masing ya kalau saya seperti ini ya teman-teman nah ini langsung aja akan aku bagi-bagi ya tidak aku diamkan dulu karena pak suami terburu-buru pengen cepat-cepat makan oke lanjut akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 10 ya 10 bagian atau sesuai selera mau lebih juga boleh ya karena ini takaran banyak 1 kg misalkan mau jadi 15 juga boleh ya kalau aku disini jadi 10 saja nah kalau sudah mah harus di-ronding dulu ya biar mulus gerilis gitu ya teman-teman nah seperti ini tuh di-ronding-ronding dulu biar bulat gitu ya karena ini aku tidak diamkan tidak mendiamkan dulu ya seharusnya diamkan dulu 1 jam baru dibeletin tapi aku mau ini langsung-langsung aja karena pak suami sudah tidak sabar nah kalau sudah selesai kita rounding sekarang kita akan kasih rendaman minyak dan butter ya ini tuh campuran minyak sama butter ya secukupnya aja tuh seperti ini tidak terlalu banyak-banyak amat hingga terendam begini aja tuh ya lalu dilumuri dengan si butter ini ya butter dan minyak ya lumuri seperti ini semuanya kemudian tutup dengan plastik atau apa aja dan disini akan saya diamkan kurang lebih 2 jaman ya teman-teman ini 2 jam setelah 2 jam kita lihat adonan sudah lentur ya lentur-lentur ini wayahnya harus lama ya teman-teman kalau didiamkan cuma 20 menit itu nanti pas kita tarik-tarik itu akan putus rapuh ya nah ini aku siapkan juga butter ya butter gak ada campurannya cuma butter doang dan cairkan dulu ya sekarang kita akan bentuk ya cara membentuknya teman-teman simak tutorialnya ya simak videonya ya nah tinggal tarik-tarik aja tuh kayak gini tinggal ditarik-tarik aja kayak mau bikin apa namanya mutabak atau martabak telur ya kayak gitu nah ini bagus juga adonannya buat martabak telur ya teman-teman karena martabak telur juga seperti ini adonannya ya kalau mau pakai telur juga boleh ya misalkan di adonannya itu tambahkan telur boleh kalau saya ini gak pakai ya lalu kasih butter ya kira-kira satu sendok setengah atau dua sendok lalu tarik-tarik lagi seperti ini kemudian digulung ya teman-teman setelah ini digulung-gulung ya dipanjangkan dulu tuh kayak gini lalu digulung ya tuh kayak gini pokoknya kalau menurut aku gampang ya tapi kalau untuk pemula mungkin masih belajar jadi harus banyak belajar dulu ya tapi gak apa-apa insyaallah pemula juga langsung bisa ya nah untuk cara menggulungnya ya seperti ini cara membentuknya ya teman-teman cara membuatnya atau tutorialnya pokoknya teman-teman simak aja pokoknya tuh dilebarkan dulu tarik-tarik jangan takut sobek robek soeh tidak akan soeh ya teman-teman karena adonan sudah 100% bagus dan harus pakai tepung protein tinggi ya kalau prok rendah itu susah ditarik-tariknya ya jadi rapuh nanti rapuh dan putus-putus kayak gitu karena protein rendah itu biasanya buat kue-kue ya kayak bolu kayak kue kering-kering gitu biskuit ya kalau untuk roti-rotian biasanya prok tinggi ya nah ini sudah selesai semuanya tutup lagi dan diamkan kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya hingga lentur-lentur gitu karena nanti akan kita pipihkan setelah 15 menit sekarang kita pipihkan ya pakai tangan atau pakai roly pen gini tuh dilebarkan tipis-tipis aja seperti ini dan ini aku sudah panaskan apa namanya teplon jadi teplonnya harus panas sebelum ini digoreng ya nah sekarang kita akan goreng dikasih butter sedikit ya biar enak rasanya dan tidak kering bagian luar atas bawahnya gitu maksudnya bagian luarnya tidak mengering gitu ya jadi dioles-oles sedikit gitu butter ya nah ini aku bikin dua ya karena biar cepat selesai karena cepat-cepat terburu-buru ya pak suami sudah gak sabar nah jangan lupa dioles-oles butter lagi atau minyak jangan lupa dibolak-balik ya biar tidak tutung atau gosong seperti ini langsung bulak-balik harus berkesabaran ya membuatnya karena ini apinya juga sedang tidak besar ya kalau apinya besar nanti gosong dan rasanya pun tidak enak kurang-enak ya harus apinya itu sedang ya kita lanjut goreng lagi aku cepat selesai gorengnya karena apa namanya dua pakai dua teplon ya biar cepat selesai ya seperti ini dibolak-balik ya teman-teman kalau sudah keemasan kecoklatan keemasan angkat ya seperti ini nah ini sudah selesai semua nah ketika panas renyah-renyah gitu di luar teman-teman kres-keres kriuk-kriuk gitu tapi dalamnya empuk ya nah sekarang langsung aja akan aku isi karena pak suami suka diisi ya kalau saya tidak suka nah diisi dengan keju oles dan keju pita ya jangan banyak-banyak katanya sedikit aja kejunya tidak suka banyak-banyak karena terlalu asin ya sudah digulung-gulung seperti ini ya nanti tinggal dimakan kayak sendawis gitu teman-teman nah yang satunya lagi gak pakai udah segini aja udah untuk pak suami ya udah terburu-buru mau diambil oke sekarang kita mau bikin buat anak-anak ya seperti biasa anak-anak ma coklat dan keju ya kalau saya emang gak suka ya cuma gini aja tuh di parekos-parekos dulu ditepok-tepok dulu maksudnya lalu nanti makan ini dengan susu karak atau saikarak oke teman-teman segitu aja ya di video kali ini cara saya membuat roti parata atau patirah atau canai buat pak suami dengan tekaran 1 kilo ya buat keluarga lah ya teman-teman semoga bermanfaat ya jangan lupa kalau kalian suka silahkan dicobain kalau gak suka gak apa-apa ini mah khusus yang suka aja dengan roti canai karena rasanya menurut aku enak banget dan bahannya terjangkau murah meriah oke sampai disini saja sampai jumpa di video-video aku selanjutnya terima kasih